Intro Para pecinta aliman yang dimuliakan oleh Allah SWT Ada yang bertanya apabila kita memperbanyak istighfar Ya mengisi waktu kita dengan memohon ampun kepada Allah Membaca astagfirullah Atau membaca astagfirullah hal adim Atau membaca astagfirullah wa adubu ilaih Apakah dengan memperbanyak istighfar Itu bisa menutupi atau bisa menggugurkan dosa-dosa kita di masa yang lalu Yang mungkin kita tidak ingat akan dosa tersebut Ya Maka jawabannya insya Allah istighfar yang kita baca Ya dengan izin Allah SWT bisa menjadi sebab Digugurkannya dosa-dosa kita Yang pernah kita lakukan Yang pernah kita alami di masa-masa yang lalu Yang kita mungkin tidak ingat ya Jadi kita banyak dosa Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan Belum lagi dosa hati Dosa hati itu seperti apa? Seperti iri, dengki, sombong, pelit Ya dosa-dosa kita banyak Namun kalau di saat ini kita banyak istighfar Kemudian tentunya bukan hanya istighfar saja Tapi dengan taubat juga Taubat itu kan menyesali Jadi dosa-dosa kita di masa lalu yang kita ingat Itu kita sesali Kenapa dulu kok saya melakukan ini dan itu Ya menyesal Kemudian berhenti dari dosa itu Dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama di masa yang datang Ya Jadi istighfar itu penting Ya Bagi saudara atau saudari atau bapak ibu yang bertanya Istighfar dan bagi para pecinta lima semuanya Istighfar itu penting Ya Dengan istighfar kita mendapatkan pahala Ya Dengan istighfar kita menampakkan diri kita itu rendah Di hadapan Allah SWT Dengan istighfar kita menampakkan Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Ya Dengan istighfar kita menampakkan bahwasannya kita butuh akan ampunan Allah SWT Namun istighfar saja tidak lengkap Maka iri ini dengan taubat Ya dengan taubat ini juga penting Kemudian yang tidak kalah pentingnya setelah istighfar Kemudian taubat Kemudian perbanyak amal soleh Ya Perbanyak amal-amal ibadah Ya Setelah yang wajib Kemudian kita perbanyak amal-amal sunnah Seperti sholat-sholat sunnah Puasa-puasa sunnah Sedekah-sedekah sunnah Ya Dengan amal-amal soleh ini Insya Allah dengan izin Allah Amal-amal soleh ini Bisa menutupi Mengugurkan Kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu Innal hasanat yudhi benas sayiat Allah berfirman dalam surat Hud Innal hasanati yudhi benas sayiat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan Itu bisa menghapuskan Kesalahan-kesalahan Menghapuskan dosa-dosa Ya Mungkin itu yang bisa menjawab Jadi istighfar itu penting Insya Allah dengan izin Allah Bisa menghapuskan dosa-dosa kita Di masa yang lalu Walaupun kita tidak ingat Yang tentunya kita lengkapi dengan taubat Dan kita lengkapi dengan perbanyak Ibadah Perbanyak amal-amal soleh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa wabahu a'lami shawab Dukung channel kami Dengan like Subscribe Dan aktifkan notifikasi Agar kamu Tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!